Intro Terima kasih pemirsa masih bersama kami tentunya masih dalam seputar membahas tentang dunia usaha Dan pemirsa saat ini saya juga masih ditemani oleh narasumber saya yang sangat luar biasa sekali Master Yudi Halo Nah baik kita langsung saja ya mungkin karena pastinya pemirsa yang ada di rumah juga sudah tidak sabar lagi Menunggu informasi-informasi seputar yang sudah kita bahas di segmen sebelumnya tadi Kita langsung saja Sistem promosi PT AWG untuk mengenalkan dunia pariwisata pulau Katang Lingga ini seperti apa? Kalau dari sistem promosi dari PT AWG itu kita sudah kerjasama dengan dari Dinas Pariwisata terkait Belau Katang Lingga sendiri dari Kabupaten Lingga Dinas Pariwisatanya itu sangat mendukung sekali karena Emang kebetulan lokasi si Katang Lingga ini tepat di jalur pariwisata Dan itu menjadi salah satu pintu masuk wisatawan mancanegara Karena kebetulan kalau ngomong Batam itu kan nggak lepas dari Singapura dan Malaysia Jadi itu menjadi satu dari dari lokas sendiri Yang kedua nya kita juga sudah menembus juga ke Kementerian Pariwisata Jadi satu nya dengan namanya Pak Vincent Jadi beliau adalah suatu direktur untuk promosi pariwisata di Kementerian Pariwisata Udah datang juga nanti ada liputan berita yang terdahulu Sudah hadir di Katang Lingga untuk mempromosikan bahwa Katang ini wajib dikunjungi oleh para wisatawan baik itu lokal atau internasional Karena memiliki sejarah juga Kenapa? Karena Kenapa kita nama Katang Lingga? Karena Lingga itu dulu sebuah kerajaan Melayu Di Pulauan Riau Nah harapannya adalah Pulau Katang Lingga ini menjadi salah satu pulau yang saya katakan eksotik Karena menengahkan sejarah yang cukup luar biasa Lalu kita juga sudah mendukung oleh kepala staf presiden General Modoko, Pak General Modoko sudah datang ke Katang Lingga Untuk men-support seluruh tamu-tamu penting presiden ke depan Salah satunya mungkin yang paling Pelagian kami adalah Miss Universe dunia Akan diundang oleh negara untuk main ke Pulau Katang Lingga Jadi untuk mempromosikan secara internasional Harapannya seperti ini Dulu mungkin Pak Fitri pernah denger Banyak turis datang ke Bali Itu tidak sadar kalau Bali itu di Indonesia Mereka tahunya Indonesia itu malah di Bali Bukan Bali di Indonesia Betul Nah hari ini pun juga sama Jadi ke depan itu kita pengen Ngebawa orang datang ke Katang Lingga itu Untuk mengenalkan bahwa Indonesia Itu juga memiliki isinya sejarah soal Melayu Bahwa Melayu itu juga dari Indonesia Bahkan kalau kita lihat di vila-vila yang akan kita bangun Semuanya ini adalah etniknya Melayu Dari mulai vila yang bentuknya segitiga topi Melayu Dari mulai nanti ada vila yang bentuknya kayak kerang Itu juga hasil bumi daripada Pulau Katang sendiri Bahkan nanti pintunya si Katang Lingga itu juga bentuknya adalah Ornamenya orang-orang Melayu semua Berarti gak jauh-jauh dari Melayu ya? Gak jauh-jauh Kita memang pengen punya bahwa Pulau Katang Lingga ini Dia boleh mendunia Tapi dia gak boleh lepas daripada Indonesia Artinya dia harus punya bahwa Indonesia itu kayak gini Identitasnya seperti itu Iya, betul Itu salah satunya Jadi, kenapa Kepala Staff Presiden di dalam modua kode Diturunkan ke Katang Lingga Itu untuk melihat langsung Jadi, Pak Presiden support langsung Bahwa Katang Lingga ini akan menjadi seorang primadona pariwisata dunia di depan Baik-baik seperti itu Nah, cara PT AWG bergandengan tangan dengan para investor atau calon investor Untuk membangun aset-aset fasilitas-fasilitas di Pulau Katang Lingga ini seperti apa? Dengan cara mereka bikin sebuah aplikasi tadi Untuk bergotong royong cara membangunnya Jadi, contohnya adalah Ada satu villa di kita Yang paling murah itu sekitar harganya 5,5 miliar Jadi, vila Kok mahal sekali vilanya di Pulau Katang Lingga? Membangun sebuah villa di private island Itu mahal, Pak Pedri Karena Ya, kita mau detengin bahan-bahan dakunya juga Sulit Lalu juga Untuk membangun juga perlu ekstra Karena itu Pulau Kosol Sebagainya Nah, 5,5 miliar itu Itu adalah harga dasar sebuah villa Jadi, harga villa kami nanti Itu paling murah itu adalah 5,5 miliar Nah, kita Kalau kita hari ini masa pandemi Satu orang invest 5,5 miliar Kayaknya Terlalu Mahal sekali Seperti itu ya Artinya Bisa terlaksana Tapi Waktunya cukup panjang Hari ini tuh era digital tuh era cepat, Pak Pedri Cepat Murah Dan meuntungan Dengan cara kita menciptakan sebuah aplikasi Dengan kita Menggandeng banyak Orang di Lokal Indonesia Khususnya dunia juga Bisa berinvestasi Dengan cara digitalisasi Nah, digital tuh Bisa pendunia juga Satu yang ketinggalan tadi Jadi, kita gak ngajak orang-orang ke kita Untuk investasinya bebas Mau dari orang lokal Maupun orang Internasional Terserah Tapi dengan cara digital Dan Hebatnya lagi adalah Investasi di kita gak perlu 5,5 M tadi 5,5 M itu bisa dipecah Nah Dimulai 1 jutaan saja Berarti Kayak model dasarnya 1 jutaan seperti itu ya? Iya Jadi nanti 5,5 M itu satu villa itu bisa dimiliki oleh banyak orang Bisa milik saya, Mbak Fitri, teman-teman yang lain Ya seperti itu Ini terobosan Dan ini adalah pertama di dunia Membangun sebuah pulau dengan cara bergotong royang bersama-sama Oh Jadi ini bukan lagi wahnya Bukan lagi Pengusaha Madiun punya pulau Tapi hari ini pengusaha Madiun memiliki Pemikiran gimana caranya Pulau ini dibangun bersama-sama Dengan modal yang sekecil-kecilnya Nah ini Yang semua orang bisa memilikinya seperti itu ya? Iya, betul Nah Pak, keuntungan yang didapatkan oleh para investor nantinya Saat villa dan fasilitas-fasilitas pariwisata yang lainnya itu sudah beroperasi itu berapa? Kalau keuntungan itu kita kan bermacam-macam untuk villanya Ada yang mulai 5,5 miliar Ada yang 6,7 miliar Ada yang sampai paling tinggi itu Pak Fitri harganya 15,6 miliar Nah masing-masing villa ini dia memiliki keuntungan yang berbeda-beda Kalau yang terkecil yang 5,5 M itu paling rendah itu keuntungan per tahun Jadi per tahunnya itu kurang lebih 14% Setahun Jadi kita sebagai pemilik aset itu memiliki keuntungan setahun 14% Kalau si villanya sudah berjalan Kalau propertinya seperti itu Jadi kita mendanai sebuah properti itu tidak langsung dapat untung Tapi tunggu dulu propertinya Jadi berjalan barulah kita dapat namanya dividend Setiap tahunnya kurang lebih 14% sampai dengan 19% per tahun Ya ibaratnya kalau Pak Fitri itu daripada memaaf Mbak Fitri hari ini Nyimpen uangnya di bank mungkin dengan pola deposito Kayaknya lebih senang kalau Pak Fitri sekarang coba nabungin sebagian di arah keken pulau Deposito dapat, dari pulau aja juga lebih didapatnya Saya malah jadi ditawari sendiri ya Ya bisa kan seperti itu Pak Fitri Jadi dari mana kan dapat keuntungan 14% sampai 19% Keuntungannya itu dapatnya pertama adalah dari sewa room rate Sewa villa Jadi hasil dari sewa villa Sebagian sisinya untuk investor Setelah itu juga ada namanya food and beverage Makanan Nah ini yang paling untungnya paling besar Kenapa? Kalau ngomongin makanan di pulau terpencil Atau pulau private island yang tidak ada masyarakatnya Artinya pilihan barulah cuma satu Kalau nggak mau beli makanan di pulau itu Puasa Dan makanannya mahal Pasti mahal Kenapa? Kalau di private island itu beda Kalau di Bali Di Vins sebagainya Mungkin nasi goreng masih Rp 150.000 Yang harus dapat Rp 200.000 Kalau di private island Satu nasi goreng Itu porsi itu bisa Rp 300.000 Tidak bisa dua kali lipatnya Iya Kenapa kalau kita mau pesen go food Sampainya lama dari Batam soalnya Jadi Si orang ini mau nggak mau Makan di situ Minum di situ Nah keuntungannya buat investor lagi Jadi Selain room rate Sewa room rate Sewa villa Ada food and beverage Restoran Yang nomor tiga Internasional Yang dicari pasti beach club Sekarang ini Orang para bule Atau para turis itu Mereka nggak senang Cafe-cafe di tempat yang tertutup Mereka senangnya itu Berenang Atau mampir di tengah-tengah Makan kentang Gitu kan Ya kan Berenang lagi Terus mampir di tengah-tengah lagi Ada Cafe-nya Ada clubnya itu Kita bisa minum Nah itu yang lagi rame hari ini Yang lagi rame sekarang ini ya Nah beach club itu juga salah satu Keuntungan terbesar Para investor Jadi Udah dapet tiga nih Sewa villa Restoran Food and beverage Sama beach club Yang nomor empat adalah Ini keuntungan yang Nampaknya banyak orang Nggak begitu menghitung Nggak begitu memperhitungan Tapi besar keuntungannya Water spot Orang mau diving Orang mau snorkeling Orang mau lihat Pakai kapal glass bottom Jadi kita punya kapal Yang bisa melihat ke bawah Jadi ada karang Kita bisa lihat Ikan bisa kita lihat Tanpa kita jebur laut Tanpa kita jebur laut Iya Jadi orang yang cocok sama Perempuan-perempuan Orang-orang yang takut dengan air Atau mungkin makeupnya takut luntur Sebagainya Silahkan naik kapal glass bottom Dia bisa lihat langsung Karang-karang yang ada di laut Iya Nah yang saya jadi penasaran nih Tadi pengen saya tanyakan Apa namanya Program ini Itu dimulai sejak kapan sih sebenarnya? Program ini itu dimulai sejak bulan lalu Belum lama Nah Kalau belum lama Sejauh ini peminatnya itu seperti apa Pak? Oke Sejauh ini peminatnya mungkin karena Ini masih asing Di telinga Masyarakat luas Maka memang Masih banyak orang-orang yang hari ini Cuma baru install aplikasi Dan coba-coba Mereka itu baru coba-coba Alias isi-isi berhadiah Kenapa? Ini beneran sih Bisa beli pulau dengan agak sejuta Di internet Coba, coba, coba Coba Nah nanti segmen kita emang Setelah nanti Kayak contoh hari ini kita ada di Gada TV Nanti siang Madiun kan ada satu-satu cafe yang ngundang kami Untuk ngobrol-ngobrol dengan para pengusaha Madiun Nah nanti ada Pak Puncoro salah satu yang ngundang kami di cafe tersebut Itu pengen di edukasi langsung Jadi nanti kalau edukasinya udah masif Cara semuanya kayak kita di Gada TV ini Mengedukasi langsung Nanti masyarakat mulai banyak yang Akan menyimpan, membeli Kalau sekarang ini mereka masih butuh Sentuhan edukasi baik online maupun offline Iya bener banget Jadi belum Belum banyak yang tahu Justru ini emang fresh banget Dan hebatnya lagi alhamdulillah Dari Gada TV langsung mengundang saya untuk Ngomongin Katanglingga Karena lucu nanti Madiun yang punya pulau Katanglingga Eh Orang Madiunnya gak tahu Itu yang paling penting Jadi sebelum orang luar tahu Seharusnya orang lokal dulu Seharusnya Seperti itu ya Jangan sampai nanti Katanglingga ini kita mulai Investornya mah dari Singapura Malaysia Thailand Amerika Inggris Mereka yang dapat duluan hasilnya Eh Malah orang-orang kita malah gak Gak tahu sama sekali ya Seperti itu Wah Semakin kesini semakin menarik Perbincangan kita Pemirsa Saya sendiri juga Hampir saja tertarik Iya Harus tertarik Hampir tertarik Ikut untuk ikut Berinvestasi di Pulau Katanglingga ini Nah Pemirsa Jangan kemana-mana Karena perbincangan kita nanti Akan kami lanjutkan lagi Setelah jedaya berketik Terima kasih Sampai jumpa 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 Terima kasih.